Tauhid dan Tawakal Tauhid itu adalah mengesakan Allah Menyatakan bahwa Allah itu Esa, Allah itu satu Dan bahkan satu-satunya yang ada itu sejatinya hanya Allah Itu Tauhid Sedangkan Tawakal itu mewakilkan, mempercayakan segala sesuatu, segala urusan kepada Yang mengurusi, yaitu Allah Itu Tawakal Nah dalam bahasa Indonesia Tawakal seringnya disebut berserah diri Menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nah, kita akan coba bahas sedikit demi sedikit Keutamaan Tawakal diketahui dengan ayat-ayat dan kabar-kabar Allah ta'ala berfirman Surat Al-Ma'idah ayat 23 yang artinya Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal Jika kamu benar-benar orang yang beriman Surat At-Tolak ayat 3 Allah berfirman Yang artinya Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Niscaya Allah akan mencukupkan segala keperluannya Al-Imran ayat 159 Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal Jadi orang-orang yang bertawakal ini mendapat keutamaan Disayangi Allah Dicintai Allah Dan dicukupkan segala keperluannya Lu enak dong Hanya bertawakal Hanya berserah diri kepada Allah Kok semuanya dicukupkan Ya memang begitu Lu enak banget Gampang banget Iya memang gampang Kelihatannya Tapi menjalannya Butuh perjuangan Agar bisa tawakal Dan agar bisa tawakal Tawakal dan tawhid ini Saling berhubungan Tawakal dan tawhid Hakikat tawhid Yang merupakan dasar tawakal Dan derajat-derajatnya Arti tawhid Yang merupakan dasar tawakal Adalah terjemahan dari perkataan La ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Tidak ada Tuhan Selain Allah Dan tidak ada sekutu baginya Dan iman kepada kekuasaan Yang merupakan terjemahan perkataan Lahul mulk Dan miliknya Segala sesuatu Dan percaya kepada Kemurahan Allah Dan hikmah yang ditunjukkan oleh Perkataan Walahul hamd Dan baginya segala puji Maka barang siapa hatinya Diliputi makna kalimat ini Ia pun menjadi orang yang Bertawakal Tawakal dan tawakal La ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Lahul mulk Walahul hamd Empat tingkatan tawhid Nah sekarang kita akan membahas Empat tingkatan tawhid Yang pertama Iman dengan perkataan Semata-mata Aku iman kepada Allah Aku meyakini Allah Satu-satunya Tuhan Itu tingkat paling dasar Yang kedua Mempercayai Makna kalimat Yaitu imannya Kau muslim pada umumnya Jadi ngomong Aku percaya Kepada Allah yang tunggal Dan juga Percaya dengan kalimat itu Jadi tidak hanya ngomong saja Itu tingkat kedua Tingkat ketiga Menyaksikan itu dengan Cara kasyaf Nah cara kasyaf itu Cara yang Terbuka Cara yang tersingkap Cara yang terungkap Yaitu Kedudukan orang-orang yang dekat Dengan Allah Jadi orang-orang yang khusus Yang dekat dengan Allah Itu terbuka mata batinnya Terbuka mata hatinya Melihat langsung Allah Melihat langsung Tanda-tanda Tauhid Allah Dan keempat Hanya melihat satu Yaitu penyaksian Orang-orang sidik Dan para sufi Menamakannya Lenyap dalam Tauhid Fana dalam Tauhid Jadi melihat Yang ada Hanya Allah Semata Nah itu malahan Yang ada satu-satunya Hanya Allah Itu yang paling tinggi Makomnya Tingkatannya Fana Jadi malahan Dirinya sendiri pun Lenyap Karena yang ada Hanya Allah Semata Fana Lalu yang ada Semua ini apa Jadi kita bisa Mengumpamakan begini Misalkan ya Ini permisalan ya Meskipun Laisa Kamislihi Syai'un Tidak ada Permisalan yang mirip Dengan Allah Itu gak ada sebenarnya Tapi biar kita Memudahkan pemahaman Kita pakai Permisalan Walam Yakullahu Gufan Ahad Bahkan Tidak ada baginya Bagi Allah Itu yang Selevel Satupun gak ada Tapi sebagai Perempamaan Allah itu Cahaya Jadi yang lainnya Itu gak ada Loh Berarti kalau Allah Cahaya Yang hanya ada Cahaya Yang ada Hanya cahaya Tapi kok ada Kadang-kadang kan Ini bayang-bayang Jari kan Nah ini Kalau kita ambil jari Dari lampu Ada bayang-bayang Jari Itu ada bentuk jari Bentuk jari ini Ada Sebenarnya Tidak ada Cahaya Jadi ada Cahaya Ada bayangan Orang Kita berdiri Misalkan di Depan lampu Atau Depan Matahari Yang ada kan Cahaya matahari Tapi karena Sebagian Cahaya matahari Itu ketutupan Berbentuklah badan kita Berbentuklah jari-jari kita Jadi yang lain itu Sebenarnya justru Tidak adanya cahaya Ketiadaan cahaya Yang ada Semuanya Allah Jadi hakikatnya yang ada Hanya satu Yaitu Allah Itu bisa salah satu Perumpamaan gitu ya Tawfid Jadi yang lainnya Hanya Bayangan Atau Cara Yang lain lagi Ini perumpamaan ya Untuk memudahkan Yaitu Yang ada itu hanya Allah Bolehlah Allah itu cahaya lagi lah Rembulan lah Atau Allah itu matahari Perumpamaan Yang lainnya apa Yang lainnya itu adalah Cermin-cermin Cermin-cermin itu sebenarnya Tidak ada bulan kan Di cermin Tidak ada matahari kan Di cermin Mau bulan atau matahari Bulan aja lah misalkan ya Allahnya misalkan yang ada Hanya bulan aja Hanya Allah Yang lainnya cermin Tapi begitu kita lihat cermin Kalau dihadapnya ada bulan Kelihatan ada bulan Tidak di cermin Cermin pernah lihat cermin kan Kalau kita hadapkan ke bulan Ada bayangan bulan Tidak di cermin Ada Tapi sebenarnya Dalam cermin ada bulan Tidak ada Bulannya ada berapa Satu Kelihatannya Kalau cerminnya ada tujuh Bulannya ada berapa Ada tujuh Delapan Sembilan Kalau cerminnya saling berada Ke depan Terus-us-us-an bisa Banyak sekali Jadi sebenarnya Realitas itu Hanya ada satu bulan Satu rembulan Yang lainnya Cermin-cermin saja Memantulkan yang satu itu Jadi tauhid itu realitas sejatinya Yang ada hanya satu Yaitu Allah Yang lainnya hanya memantulkan saja Yang lainnya hanya memantulkan saja Nah jadi perumpahan yang mana Silahkan yang diambil Untuk bisa memahami Bahwa realitas Hakikat sejatinya Itu hanya ada Allah Itu tauhid Yang lainnya Bisa kita pandang Sebagai bayangan-bayangan Atau yang lainnya Sebagai cerminan-cerminan Sehingga kalau segala sesuatu itu Sejatinya yang ada Hanya Allah Maka kita Insya Allah Bisa bertauhid Mengesahkan Allah Silahkan ada pertanyaan Sampai sini Tidak Tidak Benar Enggak Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh